Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sallala ala sayyidina wa nabina muhammad wa ala sayyidina muhammad amma ba'du teman sahabat semuanya dimanapun berada semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat kita lanjutkan belajar membaca kitab Nurul Yakin Fisirati Sayyidil Mursalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bacaan ketiga apa keempat ini judulnya Zawaju Abdillah Fi aminata wa hamluha pernikahan Abdillah dengan Aminah dan hamilnya Aminah jadi dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah sayyid Amdillah dan sayyidah Aminah ini ahlul fatrah ya di orang yang selamat karena belum diutus Nabi kepada beliau bahkan bukan hanya beliau orang-orang lain juga yang meninggal sebelum dibangkitkan Nabi mereka semuanya selamat ahlul fatrah menurut sebahagian besar ahli sunnah wal jamaah walaupun ada juga yang meyakini kalau mereka tidak selamat adalah Abdullah siapa Abdullah ibn Abdul Muttalib putranya Abdul Muttalib itu min Ahab itu sahabat dari yang paling cinta anak bapaknya kepadanya beliau artinya Abdul Muttalib ini memiliki banyak anak sepuluh kalau tidak salah termasuk sayyid Amdillah ini anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib timbul pertanyaan atas alasan apa kalau anak ini Abdullah ini paling dicintai kata para ulama antara lain karena beliau itu yang paling ganteng salah satunya ahsanuhum khalkan wakhuluqa paling ganteng akhlaknya paling baik nah itu yang penting ketekanannya akhlaknya tidak orangnya cakep karena ada Nur Nabi di dahi beliau kemudian akhlaknya sangat baik sekali sangat terjaga sekali menjaga diri dan bangsa Qoris pun sangat sayang kepada Abdullah Nur Nabi ketika itu semacam kayak kelihatan banget di muka beliau bermuka cerah nah itu alasannya belum lagi ditambah cerita tentang mimpi Abdul Muttalib beliau diperintahkan untuk menggali sumur zam-zam kalau beliau berhasil menggalinya beliau akan mengorbankan salah satu anaknya tapi cerita itu saya gak terlalu paham sehingga ditebus dengan seratus ekor onta atas alasan itu Nabi Muhammad di kemudian hari disebut ada seratus riwayat menyatakan Ibnu Zabi Hatayni anak dari dua sembelian artinya kakek beliau Nabi Ismail juga disembeli kemudian bapak beliau juga pernah mau disembeli ada yang bilang seperti itu tapi itu perlu kita tahki kembali maka menikahkan ianya Abdul Muttalib akan Aminah putri dari Wahab jadi Abdullah menikah dengan Aminah dan bermula umurnya Aminah ketika menikah itu 18 tahun cuma gak diceritakan disini berapa umur Syedah Aminah ketika menikah dengan Syed Aminah yang pasti Abdullah berumur 18 tahun dan bermula dianya Syedah Aminah pada hari itu ketika menikah dengan Abdullah itu dari seutama-utama wanita kuris nisbah nasab dan kedudukan jadi Syedah Aminah ini termasuk orang yang paling mulia diantara wanita kuris ketika itu dan paling kedudukannya paling terhormat ini udah wajar banget nasab Nabi sangat mulia nikahlah beliau berdua manakala masuk ianya Abdullah kepadanya Aminah maksudnya tinggal serumah ini kinayah bahasa Arab manakala dukhul ianya Abdillah kepada Aminah hamilat mengandung ianya Aminah bi Rasulillah SAW Syedah Aminah pun hamil dan tidak lamalah oleh bapaknya bahwa diwafatkan akan dianya bapak sesudah hamil dua bulan dua bulan umur kandungannya Sayyidah Aminah ayah Abdullah meninggal meninggal jadi bapak nabi ketika nabi baru dua bulan dalam kandungan bapak beliau sudah meninggal dimana meninggalnya kita lihat dikuburkan akan dianya bapak di Madinah indah akhwalihi di sisi paman-pamannya paman-pamannya nabi yaitu Bani Adi Ibn Najjar atau pamannya Abdillah juga boleh dikuburkan akan dianya Abdillah di Madinah indah akhwalihi di sisi khal paman-pamannya Abdillah yaitu Bani Adi Ibn Najjar jadi khal ini adik ibu atau adik adik laki-laki ibu atau abang laki-laki ibu paman di pihak ibu namanya khal kalau bibi khal kalau paman dari pihak bapak namanya am atau amah kalau bibi jadi Abdillah ini bapak nabi dikuburkan di Madinah di dekat paman-paman beliau dari pihak ibu yaitu Bani Adi Ibn Najjar kenapa kan Mekah dan Madinah jauh banget perjalanan ada apa ku Abdullah sampai ke Madinah maka sungguhnya Abdillah itu adayanya Abdillah itu pergi untuk berdagang ke Syam jadi beliau memang pekerjaannya berdagang membawa dagangan ke Syam melewati Madinah maka mendapati akannya Abdillah oleh kematiannya di Madinah bahwa Raja padahal dia nya Abdillah itu yang kembali jadi ketika beliau sudah selesai berdagang di Syam dalam perjalanan kembali sampai ke Madinah sakit kemudian beliau meninggal ini tentunya ini juga cerita singkat jadi setiap kitab itu memang ini di atas kulasah tapi di atas kitab ini ada kitab lain lagi ya tafsilnya lebih detail tapi ini ringkasnya seperti itu kembali sebulan kemudian sakit beliau sebulan meninggal kalau kita baca cerita yang panjang ketika itu Abdul Muttalib sangat sedih sekali beliau mengirimkan abang-abangnya Abdullah untuk mencari informasi kok kenapa gak pulang-pulang dagang ada kabilah lain dagang udah pulang duluan katanya Abdullah gak bisa pulang sakit sehingga disusuli oleh abang beliau tapi sampai ke sana udah meninggal zaman dulu transportasi pakai otak manakala sempurnalah oleh kehamilan manakala sempurnalah oleh masa kehamilan Sayyidah Aminah melahirkan aminah akan putri putranya beliau melahirkan nabi jadi aminah ini hamil seperti wanita biasa normal 9 bulan ketika nabi lahir maka gembiralah oleh alam dengan ini anak yang mulia anak yang menyebarkan ia di penjurunya alam akan ruh adam dan menyempurnakan ia maka akan gembiralah ini artinya di masa depan maka alam menyambut kelahiran nabi dengan penuh gembira maka gembiralah alam dengan ini atau ketika itu juga bisa karena alam ini bukan orang orang kan belum tahu kalau yang lahir itu nabi maka gembiralah oleh alam dengan ini anak yang dilahirkan yang mulia anak penjurunya alam akan roh adam dan menyempurnakan ia akan kemuliaan akhlak lebih kepada nanti yang di kemudian hari anak ini walaupun pakai piil wadi yang di kemudian hari nanti nabi akan menyempurnakan akhlak manusia cuma tanggal lahir nabi itu kapan itu agak ketat perselisihan para ulama walaupun yang paling masyur bukan yang paling sahih yang paling masyur itu 12 ribu awam tapi menurut ahli tahkai beda lagi kita lihat dan sungguh telah mentahkai oleh almarhum mahmud basha al-falaki bahwa sungguh demikian kelahiran nabi itu adayanya kelahiran nabi pada subuh hari senin tasia rabi'il awal 9 rabi'il awal 9 bukan 12 tapi hari senin oke sepakat 9 10 11 12 jadi mungkin terjadi perselisihan doang ya dalam menghitung tanggal karena ini kan kita hitung mundur tanggal ke belakang karena hari senin itu sepakat cuma tanggalnya yang gak sepakat bahwa sungguh demikian kelahiran nabi itu adaya subihat daya yawmil isnen pada subuh hari senin tasia rabi'il awal 9 rabi'il awal al-mwafiqa liyawmil ashrina min nisya min nisani yang wafakat ianya 9 rabi'il awal bagi hari 20 dari bulan nisa bulan nisan bulan april sebahagian kitab memang tertulis min ibril langsung bahwa sungguh demikian lahir nabi itu adaya pada subuh hari sanin 9 rabi'il awal yang muafakat ianya 9 rabi'il awal muafakat yang apa bahasa lain muafakat bertepatan yang bertepatan bagi hari 20 dari bulan april sanata tahun 571 minal milat dari masa ini jadi ada yang menyatakan 21 april 571 masih disini 20 april 570 masih jadi beda-beda rimpis wahwa yuafiqus sanat tal'ula min hadis satilfir wahwa dan dianya tanggal tadi 9 rabi'il awal itu yang bertepatan akan tahun yang pertama dari kejadian gajah artinya itu tahun pertama peristiwa bergajah artinya pas di tahun nabi lahir sebelumnya itu beberapa bulan sebelumnya terjadi peristiwa besar yaitu peristiwa gajah sehingga kelahiran nabi disematkan dengan tahun gajah karena memang dalam kehidupan dari zaman dulu seperti itu kita suka mengikatkan sesuatu dengan peristiwa besar seperti tsunami kapan lahir setahun sesudah tsunami atau dalam masa tsunami semua orang tahu karena itu peristiwa besar jadi peristiwa gajah peristiwa gajah ini sendiri panjang kan kisah Abrahah karena Abrahah melihat banyaknya orang pergi ke Mekah terus setiap tahun dia pengen agar orang jangan ke Mekah biar di Syam dia membangun satu gereja besar pengen menarik perhatian orang supaya ke Syam jangan ke Mekah cuma cerita panjangnya katanya ada seorang Mekah yang datang berak di gereja bagus itu dilumuri kotoran di diarah miharapnya sehingga di esok hari Abrahah itu tahu dia marah mengarahkan pasukannya dia naik gajah datang ke Mekah pengen merobohkan keabah panjang tapi seru cerita yang panjang jadi ketika di sana dia melihat di jalanan itu ada onta banyak diambillah onta itu ternyata kemudian onta itu onta Abdul Muttalib kemudian Abdul Muttalib datang bertemu dengan Abraha Abraha gak bisa ngomong bahasa harap ketika itu dia pakai penerjemah dia tanyakan ini siapa yang datang ini Abdul Muttalib pemimpin Mekah apa yang ingin dia ceritakan Abdul Muttalib menyatakan saya pengen meminta onta saya yang sudah kamu rampas sehingga Abraha yang tadi tajub ke Abdul Muttalib gak jadi tajub begitu dalam cerita saya mengira kamu akan datang menemui saya untuk meminta agar saya gak jadi menyerang keabah baikullah bukankah itu kehormatan kalian tempat kalian beribadah kenapa justru yang kalian yang kamu bahas onta apa jawaban Abdul Muttalib katanya saya ini Rabbul Ibir saya ini pemilih onta makanya saya minta onta padahal baikullah keabah itu punya Tuhannya punya robnya yang akan menjaganya dengan sombongnya Abraha menyatakan gak ada yang bisa menjaganya hari ini saya akan menghancurkannya akhirnya onta Abdul Muttalib diberikan keabah Abdul Muttalib pun pulang kemudian terjadilah apa yang terjadi yang kisah itu Allah abadikan dalam Al-Quran Surah Fir disini ada jadi satu itu hadisatul fir maksudnya hadisatun syahiratun kejadian yang masyur yang terjadi di Mekah maka menulis sejarah dengannya kejadian yang masyur oleh orang Arab seperti kebiasaan mereka seperti adat setiap umat dalam sejarah setiap umat dalam sejarah memang mengikat peristiwa dengan peristiwa-peristiwa besar seperti kebiasaan mereka dan kebiasaan setiap umat dalam sejarah diikat dengan perkara-perkara penting dan sungguh menyebutkan akan ini kejadian dalam surat yang kesimpulannya cerita seorang raja yang menguasai Yaman sesudah Raja penguasai Yaman dan Dia pengen menyerang ke Mekah berencana menghancurkan Kaabah ada bersama Raja Yaman yaitu Gajah yang besar yang belum pernah orang Arab melihat gajah seperti itu dan karena memuliakan Nabi yang dinanti-nanti dan karena cemburunya Allah terhadap rumahnya yang mulia menjadikan oleh Allah akan tipu daya musuh dalam kesesatan artinya Allah memuliakan Nabi yang dinanti-nanti Allah pengen menjaga rumahnya akhirnya tipu daya musuh yang pengen merusak Kaabah Allah sesatkan Allah kirim kepada mereka burung yang melempar yang burung akan mereka dengan batu dari api yang panas dari tanah panas maka Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat menenangkan yangnya Allah akan kuris daripada lelah melawan mereka sehingga kuris ketika itu tidak perlu angkat senjata untuk melawan Abraham dan kuris pun ketakutan ketika itu tidak berani melawan semua keluar meninggalkan Kaabah dan adalah kelahiran Nabi itu Fidari Abi Talib di rumah Abi Talib di lembah Bani Hasid di rumah Abi Talib Nabi kita dilahirkan sayang rumah itu sekarang sejarah dihilangkan oleh penguasa Saudi tidak disisakan mereka jadikan pustaka ceritanya atau jadikan apa saya tidak tahu pokoknya tidak ada orang yang ke Mekah tidak bisa kita melihat rumah tempat Nabi dilahirkan bahkan rumah tempat Nabi tinggal tidak ada lagi jejaknya adalah kelahiran Nabi itu di rumah Abi Talib di lembah Bani Hasid dimana di lembah ini juga nanti Nabi diboykot 3 tahun Nabi tidak bisa kemana-mana dan dan adalah kabilahnya Nabi maksud kabilah yang menyambut Nabi bidan bahasa kita adalah yang menyambut Nabi ketika Nabi lahir atau bubidan itu as-sifa'a namanya sifa' siapa sifa' umma abdir rahman ibunya abdir rahman bin auf yang kemudian hari abdir rahman ini jadi sahabat Nabi walam maulida ursilat arsalat umuhu walam maulida manakala telah dilahirkan akandianya Nabi arsalat umuhu mengirim utusan oleh ibunya Nabi lijadihi bagi kakek Nabi tubasyiruhu hal karena ibu itu memberi kabar gembira ayakannya kakek ketika Nabi lahir Sayyidah Aminah mengirim utusan kepada kakek yang kakek ketika itu tidak di rumah sedang di kalau tidak salah ceritanya jadi memberi kabar gembira kelahiran cucu walam maulida manakala dilahirkan akandianya Nabi arsalat umuhu mengirim utusan oleh ibundah Nabi lijadihi bagi kakek Nabi tubasyiruhu hal hal keadaan ibunda itu yang memberi kabar gembira akannya kakek maka datang ianya kakek dalam keadaan gembira senang banget dan menamakan ianya kakek akannya Nabi Muhammad diberikan nama Muhammad seorang yang terpuji padahal belum ada jarang bukan belum ada jarang ketika itu orang yang bernama Muhammad ada beberapa orang ada yang bilang tiga orang ada yang bilang sepuluh macam-macam riwayatnya beda-beda ini di sana dari golongan Arab itu ada orang-orang yang menamakan anaknya sebelumnya Nabi Muhammad ada juga beberapa orang yang bernama Muhammad sebelum Nabi kenapa Tom'an bin Nubuah karena mengharapkan menjadi Nabi sebagai nama yang datanglah oleh Nubuat dalam Taurat dan Injil jadi Nubuat ini berita berita dalam kitab Taurat dalam kitab Injil tersebar bahwa di kemudian hari akan muncul seorang Nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad sehingga ada beberapa orang Arab memberikan nama anaknya Muhammad berharap jadi Nabi begitu ceritanya bahwa berumlah mereka yang bernama Muhammad itu Muhammad bin Sofyan bin Majashe Muhammad bin Uhayha Muhammad bin Hamran bin Robiah ada tiga orang kalau di sini kalau dalam kitab Kawakib kitab Nahum ada lima belas orang kalau bukan lima belas apa lima orang lupa nah itu ada di Mukaddimah kitab Kawakib ketika membahas Mukaddimah kitab dan tidak adalah ini nama ini nama Muhammad itu yang syai'an itu yang umum ada tapi tidak umum dan tidak adalah ini nama itu yang umum dari sebelumnya Nabi di isi orang Arab jadi sebelum Nabi bernama Muhammad jarang orang Arab memberi nama Muhammad ada tapi jarang tetapi jahat yang datang dengannya kitab oleh para Nabi seperti Taurat dan Injil tapi karena Allah pengen mewujudkan apa yang sudah Allah takdirkan apa yang sudah Allah sebutkan di kitab-kitab sebelumnya dalam kitab Taurat dalam kitab Injil Allah sudah memberitahukan akan muncul seorang Nabi bernama Muhammad sehingga ketika Nabi lahir kehendak Allah Nabi pun diberi nama dengan Muhammad siapa yang memberi nama kakek beliau Abdul Muttalib bagaimana kok bisa beliau terpikirkan untuk memberi nama Muhammad fa'almaha jaddahu ayyusammihi bizalik maka memberi ilham ianya Allah akan kakeknya Nabi ayyusammihi bahwa menamakan ianya kakek akannya Nabi bizalik dengan demikian dengan nama Muhammad infazan liamrih karena untuk melaksanakan bagi perintahnya Allah memang sudah takdir Allah gak mungkin gak terjadi sehingga kakek pun memberikan nama nama Muhammad sehingga dalam kisah banyak yang bertanya kenapa aku namakan cucumu dengan Muhammad padahal kakek-kakeknya gak ada yang bernama Muhammad Abdul Muttalib menjawab saya berharap dia menjadi orang yang dipuji di langit dan memiliki banyak sifat baik sehingga dia akan dipuji orang jadi keinginan Abdul Muttalib itu kakek Nabi terwujud dan adalah penjaganya Nabi itu Ummu Aiman siapa Ummu Aiman Barakatal Habasyah yaitu keberkahan dari Habasyah ini seorang budak dari Etopia berkah banget hidup beliau adalah orang yang menjaganya Nabi itu Ummu Aiman Ummu Aiman Barakatal Habasyah keberkahan dari Habasyah siapa beliau ya Ummat ta'abihi ammat ta'abihi budak bapaknya beliau siapa bapak beliau Abdillah jadi budak bapak beliau ini Ummu Aiman di kemudian hari ketika ibu Nabi meninggal juga Nabi tetap tinggal bersama Ummu Aiman di mana Ummu Aiman nanti menikah dengan Zid bin Harisah kalau tidak salah sesudah Zid bin Harisah cerai dengan istrinya dan bermula awal orang yang memenyu suyianya orang akannya Nabi itu suyibah siapa suyibah ammatu ammihi budak pamannya Nabi yaitu Abillah nah itu artinya sesudah ibunda orang yang pertama sekali menyusui jadi bisa bisa benar-benar pertama atau pertama sesudah ibunda ini saya kurang paham harus kita lihat dulu kitab lain awal orang yang menyusui Nabi itu suyibah ammatu ammihi budak dari pamannya Nabi yaitu Abillah selama ini yang saya ingat yang pertama menyusui Nabi ibunda kemudian suyibah sesudah suyibah baru Nabi bersama halimatus sa'diah ini memang ada beberapa poin yang perlu kita cari apakah suyibah ini di kemudian hari menjadi muslim atau bagaimana apa meninggal sebelum Nabi diangkat oleh Allah menjadi rasul banyak masih yang harus kita cari kembali poin-poinnya diangkat oleh diangkat oleh diangkat oleh Sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh